Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog dengan para narusumber di studio, kita akan langsung bergabung dengan Ajeng Widuri yang berada di luar gedung Kementerian Pertanian. Ajeng, seperti yang informasi Anda sebelumnya bahwa masa semakin bertambah saat ini di luar gedung. Bagaimana suasana para pendukung di sana saat ini? Bagaimana suasana di luar sidang Ahok yang diselenggarakan di ruang auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan ini? Suasana dari kedua kubu yang kontra ataupun yang pro, ini masih terlihat kondusif. Dan memang sejak pagi tadi, kedua masa ini terus mengutarakan dukungannya kepada masing-masing, baik Basuki Cahaya Purnama ataupun pihak yang berseberangan. Dari pihak yang kontra terhadap Basuki Cahaya Purnama ini terdiri dari GNPF, MUI, Ormas Islam, Laskar, Front Pembela Islam lainnya, ini selalu berorasi dan juga bersolawat bersama-sama untuk membela Islam dan kasus dugaan peristan agama ini agar segera terselesaikan. Sebaliknya di kubu dari yang pro terhadap Basuki Cahaya Purnama ini, sejak pagi tadi memutarkan lagu-lagu sambil terus berorasi dukungannya terhadap Basuki Cahaya Purnama. Sejak siang hari ini, para kubu yang berseberangan ini dari kedua belah pihak ini sedang bersiap-siap untuk istirahat ataupun isoma karena cuaca di sekitar gedung kementerian pertanian ini cukup mendung. Tapi walaupun demikian, orasi dari kubu yang kontra terhadap Ahok tetap akan berdiri berorasi walaupun hujan turun. Sedangkan arus selalu lintas di sekitar dari gedung kementerian ini masih tertutup dan rute dari jalur Bustrasi Jakarta koridor 6 sejak pagi memang mengalami perpendekan arus. Bustrasi Jakarta hanya sampai SMK 57, setelah itu kembali ke dukung atas. Dan jalan R.M. Harsono ini pun masih ditutup sampai sidang selesai hingga sore ataupun malam nanti dengan kondisi yang situasional. Ivo kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak. Ajeng Widuri melaporkan langsung dari depan gedung kementerian pertanian. Kami akan terus mengupdate informasi dari Anda terkait masa yang mendunggu persidangan Ahok yang digelar hari ini. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan karena kondisi di luar sana sedang hujan. Dan Pemirsa mendapat kecaman dari berbagai pihak dalam sidang sebelumnya. Ahok meminta maaf kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin dan seluruh warga. Nahdlatul Ulama melalui situs berbagi video Youtube. Ahok mengatakan bahwa dirinya dan tim kuasa hukum tidak berniat untuk memojokkan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Berikut pernyataan Ahok selengkapnya. Saya mau mengklarifikasi kejadian dalam persidangan ke-8 saya kemarin. Dalam persidangan kemarin tentu kami akan menyampaikan, mencari materir untuk dalam pembelaan saya. Nah tapi tentu dalam persidangan itu juga terjadi kesalahpahaman. Misalnya banyak orang berpikir saya akan melaporkan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Padahal yang saya maksudkan melaporkan saksi itu adalah saksi pelapor. Seperti novel, seperti kucoy. Sedangkan Kiai Haji Ma'ruf Amin kan mewakili lembaga MUI. Sama seperti saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk KPU, RKI. Nah tentu beliau dihadirkan, kami dalam rangka pembelaan kami bisa terkesan. Seolah-olah kami mendesak atau memojokkan Kiai Ma'ruf Amin. Ini sama sekali tidak benar. Dan kalau memang dalam hal ini, sebagai orang tua, sebagai sesuatu NU, merasa atau tersinggung atau merasa kami memojokkan dalam persidangan kemarin, saya atas nama pribadi dan juga seluruh tim penasihat hukum saya, menyampaikan permohonan maaf kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin. Hal senada juga dilontarkan oleh terdaku Ahok saat menanggapi jawaban saksi Maruf Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dinilai banyak pihak sangat intimidatif dan memojokkan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini dijamin oleh konstitusi dan ideologi Pancasila. Dan ini bukan negara berdasarkan syariah agama tertentu. Saya keberatan untuk saudara saksi. Dan saya juga keberatan saudara saksi menunjuk Rizik Sihab menjadi saksi ahli. Jelas-jelas saudara Rizik Sihab telah memasang gubernur andingan dan demo habis-habisan ketika saya mau dipastikan menjadi gubernur pengganti Pak Joko Widodo. Saya juga keberatan tapi itu saudara saksi setelah dibuktikan akhirnya meralat tanggal 7 Oktober ketemu pasangan calon nomor 1. Jelas-jelas itu untuk mau menutupi. Seperti saudara-saudara saksi menutupi Rizik Sihab pernah menjadi one team press. Dan tanggal 7 dan tanggal 6 jam 10.16 disampaikan oleh pengacara saya ada bukti di telepon untuk minta mempertemukan. Artinya saudara saksi sudah tidak pantas menjadi saksi karena sudah tidak objektif lagi. Ini sudah mengarah, mendukung pasangan calon nomor 1. Ini jelas sekali tanggal 7 Oktober. Dan saudara saksi saya berterima kasih. Ngotot depan hakim bahwa saudara saksi tidak berbohong. Akhirnya meralat ini. Banyak pernyataan tidak berbohong. Kami akan proses secara hukum saudara saksi. Untuk bisa membuktikan bahwa kami mempunyai data yang sangat lengkap. Termasuk tadi dianggap quorum, saya keberatan. Tidak bisa quorum dan pengerja organisasi seorangnya cukup. Kita semua mengerti apa paripurna, apa hati quorum. Tidak bisa diwakilkan. Saya ada anggaran dasar, ada semua petunjuk. Dan saya kenapa agak keberatan. Karena hampir semua saksi pelapor saya selalu mengatakan jumlah orangnya tidak quorum. Dianggap quorum, mewakili. Semua kumpul WA Group rapatnya sama. Ini namanya mempermainkan hak orang. Kalau dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah. Sebagai penutup. Kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Maha Esa. Breaking News, mengawal sidang Al-Hok masih akan kembali usai jeda.